Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara memasukkan atau menginput atau menyesuaikan data verval ijasa di web info GTK ke dalam aplikasi dapodik dengan catatan verval ijasa yang dilakukan di web info GTK oleh PTK sudah selesai statusnya nah contohnya seperti apa Nah kita coba masuk ke dalam info GTK salah satu PTK saya nih kita langsung scroll ke bawah Iya kita scroll bawah nah seperti ini status verval ijasa S1 sudah muncul Oke pada nantinya data ini akan kita input atau kita masukkan ke dalam aplikasi dapodik nah dengan catatan status status vervalnya verval selesai atau sudah selesai lalu kemudian muncul pemberitahuan seperti ini data hasil verval belum diupdate ke dapodik nah berarti hasil verval ini wajib kita masukkan ke dalam aplikasi dapodik Oke langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi dapodik menggunakan akun PTK Nah jika lupa nanti kita menggunakan tukar akses pengguna ke PTK yang akan kita input verval ijasa ke dalam aplikasi dapodik seperti ini kita langsung saja ke menu pengaturan untuk melakukan tukar akses pengguna kemudian kita masukkan kode registrasi dapodiknya lalu kita masuk ke dalam akun guru atau akun PTK yang akan kita input data verval ijazahnya di riwayat pendidikan PTK atau gurunya kita scroll ke bawah kita cari nah ini dia kita tukar pengguna kemudian menu GTK kita klik untuk menubah kita riwayat pendidikannya ya meng-input verval ijazahnya kita klik GTK lalu tab selanjutnya kita klik guru nah disini sudah muncul PTK atau gurunya ini kita klik dulu namanya baru kita klik ubah kita baru klik ubah jika tampilan sudah berubah seperti ini kita langsung meng-click atau memilih riwayat pendidikan formal agar nampak lebih lebar atau lebih luas ini saya naikkan ke atas saja biar semuanya nampak kelihatan ini saya tarik saja ke atas kemudian kita klik riwayat pendidikan formal nah ini kita fokuskan pada pendidikan S1 nya yang ini ya ini data verval tadi kita masukkan ke sini kita input ke sini oke di sini kita kembali ke sini ini kita masukkan ke dalam aplikasi nah disini ya ini kita luaskan sedikit pertama kita pada bidang studi ini kita copy saja pendidikan bahasa dan setelah ini kita copy lalu kita kembali ke aplikasi dapodik kita klik bahasa Indonesia dua kali kita pastikan disini nah jika nanti muncul kita klik saja dan ternyata ada kita klik kemudian ini S1 tetap sarjani pendidikan kita kita cek klik dua kali dan ini benar oke kita kembali ke sini kita copy lagi nama berguruan tingginya yang disini ya oke kita copy lalu kita pastikan ke dalam nama satuan pendidikan ini kita klik disini kita pasti oke kita geser ke kanan kita sesuaikan tahun masuk dan tahun lulus oke kita masuk lagi ke info GTK untuk melihat tahun lulusnya disini 2010 ya kita masuk lagi ke aplikasi dapodik kemudian kita masukkan nomor induk mahasiswa nah ini nimnya kita copy saja ini kita copy lalu kita pastikan ke dalam aplikasi dapodik kita kemudian kita kembali ke sini kita pastikan disini ya kita geser ke ini miss miss nim kita pasti disini kita pasti oke jika sudah jangan lupa kita klik simpan jika masih ragu kita bisa mengeditnya lagi atau kita cek ulang jika sudah pas gitu kita input kita klik simpan nah perubahan datanya sudah berhasil sudah sesuai dengan per file ijazah yang ada di webinfo GTK jadi kita tinggal melakukan sinkronisasi aplikasi dapodiknya oke cukup sekian video dari saya tentang meng input atau memasukkan atau menyesuaikan per file ijazah di webinfo GTK kita ke dalam aplikasi dapodik semoga bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih oke Sampai jumpa